Selamat menikmati Artinya terimakasih banyak Terimakasih, oke mantap Kita cuma tau ini bedih Beda lagi ya So Jerome, kalo dari postingan lo kita bisa liat bahwa lo punya banyak tattoo Ya Yang first tattoo yang mana dan ada cerita apa dibaliknya My first tattoo, my first tattoo itu yang ini Oke Yang kalian bisa liat sekarang Itu sebuah mantra bahasa Jerman yang berarti untuk diri gue adalah Mau lo berasal dari Suku, ras, agama mana, gender apapun Kita semua sama dan gak boleh dipandang Berbeda Oh oke Itu dalam bahasa Jerman ya Kalo tattoo yang paling favorit yang mana? Oh kebetulan ada Gue punya satu tattoo disini Yaitu? Burung Merpati Merpati? Dan tattoo ini Ini identik dengan Dua temen gue punya tattoo yang sama Oh gitu? Itu artinya ketika kita menataka Dan kita belajar ke luar negeri atau kemana pun kita pergi Kita selalu akan pulang ke tempat yang sama Wow Selalu kembali ke rumah Ada rencana buat nambah tattoo lagi dan kira-kira apa? So far belum sih Karena belum ada inspiration Karena all my tattoos itu ada artinya pasti Sudah ada ya, oke Kalo bicara soal Instagram ya Kita paling suka liat Instagram lo karena seru banget Lo seberapa suka sama Instagram? Eh Honestly Love hate relationship Love hate relationship Love hate relationship Love hate relationship Oke Kalo kita bicara mengenai fashion Yang menarik adalah Lo tuh orangnya daring gitu Lo bisa berani pake korset warna pink Make up Pake heels di photoshoot So buat seorang Jerom Kurnia What is fashion? Fashion is simply How to express yourself Cara berekspresi dengan bebas Dan dengan fashion lo bisa Menekspresikan apapun yang lo mau Iya Malu pake rok Malu pake korset Malu cewek Malu cowok Itu cara lo mengekspresikan diri Pada hari itu Pada hari itu Sesuai mood aja ya Sesuai mood Jadi almost like a tool gitu ya Bebas Lo cenderung preppy atau street style orangnya? Today I'm preppy Karena ketemu Uli Asik Tapi on a daily basis Street style Street style aja Aman 3 words to best describe your style Simple, fast, mixed Simple, fast, mixed Alright Lo dulu sempet kuliah hukum Betul Lo sempet kerja juga di bidang hukum? Sempat Oke Kerja di kantor hukum atau law firm Selama satu tahun Satu tahun? Ada cerita yang menarik? Banyak banget Ternyata yang kita pelajari secara teori dan prakteknya itu sangat berbeda Beda ya? Dan lumayan menakutkan Oh Tapi banyak yang suka temen-temen My peers all love it Tapi gua ternyata passionnya gak disitu Gak disitu Habis itu lo belok jadi penyiar radio men Betul Kok bisa? Ya Ya Sebenernya ya Ul Hah? Si Waktu itu Sejujurnya gua merasa Radio itu Something Yang Not everybody has the privilege to work at Aha Dan growing up bekerja di radio itu sangat-sangat prestigius gitu Dan waktu itu gua mendapatkan satu chance Aha Dan akhirnya keterima Aha Ya bolah And then abis itu lo mulai masuk ke acting Betul Ya kan? Ya Starting point jadi aktor sebetulnya apakah ketika lo mulai bergabung ke industri atau sebetulnya way longer than that? Eh Ketika masuk industri Aha Dan ketika diapresiasi Menurut gua disitulah baru kita bisa bilang diri kita adalah aktor Ya Kayak begitu Iya sih Iya Itu proofnya ya Iya Lo lagi sibuk apa sih sekarang Jerome? Sekarang Lagi Preparasi Film Untuk kedepannya Sama Promo-promo film kali Iya Same old same old Same old same old Kemarin baru premiere new movie You wanna tell us a bit more about your character in that film? Yang terakhir itu kalo ga salah Gatot Kaca Gatot Kaca iya Karakter gua bernama Erlangga Mhm Dan Dia adalah teman baiknya Pemeran utama Ya Rizky Nazar yaitu Gatot Kaca yang mengajarkannya tentang Jagad Jagad Satria Dewa Gatot Kaca ini Wish Bagus ya Ul Keren banget Taruh di studio kali Mantep kayaknya Gede lagi kan? Pas banget size-nya So Kalo Kalo bicara mengenai peran ya Apa peran yang pengen lo coba In the future? Banyak banget Tapi yang mostly Yang kemungkinan besar Akan paling challenging Yaitu? Komedi Komedi? Damn Ya komedi emang ga gampang sih Ya kan? Karena ada timingnya Mesti Deliver Apa selebriti yang lo pengen banget Kerja bareng? Wuh Banyak nih kayaknya nih Ribuan Wow Top of my head Bu Christine Hakim Mas Lukman Sardi Om Selamat Raharjo Om Selamat Raharjo Yang muda-muda juga Reza Rahadian And also on and on and on and on Nice What is your favorite film? My favorite film? Ya Banyak banget tapi The most entertaining buat gua Adalah? Dan mungkin orang ga semua setuju Adalah Mad Max Fury Road Mad Max Fury Road? Yes Wah Perlu ditonton tuh kayaknya Harus Kalo lo Ga ada di industri ini Industri film ya What would you be menurut lo? Kebetulan karena kuliahnya hukum Maybe I would work in a Dalam satu perusahaan yang Di bidang hukum udah terasa Tapi Ya Kalo mungkin dulu gua ga kuliah hukum I think I might be a doctor like my dad Dokter? Wow Apa yang lo pandang, lo rasakan, lo pikir Mengenai movie industri di Indonesia sekarang-sekarang ini? Berkembang terus-terus berkembang Mhm Dan hal ini membuat gua bahagia Dan kita bisa liatnya juga dari Makin banyak produksi yang ada Makin banyak aktor-aktor baru Pembuat-membuat film baru Ya Completely agree Art is freedom Art is freedom Art is freedom Do you agree? Gilles pas banget Lo tuh morning person atau night owl? Definitely night owl Night owl ya Malem Anak malem ya Anak malem What is your most used emoji? Kiss emoji Kiss emoji Flirti abis How much time do you spend on Instagram? I try to limit myself to 15 to 20 minutes a day A day? A day Wow That's not much That's not much Texting or talking? Talking Talking 100% Seriously? Serious Alright Tell us One of your favorite quotes My favorite quote Mungkin ini Gak persis ya Tapi I like large parties It's so intimate I like large parties It's so intimate In small parties There's no privacy By F Scott Fitzgerald Great Gatsby I love that man Keren banget So how's Anya by the way? Anya's doing well Yeah Yeah Feeling good Yeah We see a lot of pictures of you traveling together Any favorite destination for you too? Everywhere I go with her It's my favorite destination Oh Explore the city Or spend all day long at the beach? Sehari explore the city Spend all day long at the beach Both Any funny story about traveling together? Oh so many Mungkin yang gak begitu eksplisit Apa tuh? Kita pernah pergi bareng Terus? And this was Gue dateng duluan Dan dia nyusul Aha Dan kita harusnya pulang barengan Aha And it would be our first time Flying together Oke Tapi akhirnya kita berdua ketinggalan pesawat Iya Gitu Aduh Apa hal yang lo pengen banget lakuin Tapi belum tercapai? Banyak banget Dari segi karir Memerankan Karakter-karakter Yang Lebih banyak lagi Iya And one day I really wanna produce a movie Kalau dari segi pribadi Pengen Melangkah lebih dekat lagi Menuju Apa itu arti kebahagiaan untuk Jerome Siap Semoga semesta mendukung semua keinginan lo Amin What is your upcoming project man? My upcoming project is one Of my Project yang gue sangat tunggu-tunggu banget Aha Berjudul Perang Kota Aha Yang disutradarai oleh Mauli Surya Ehm Ehm Diperankan juga oleh Mas Lukman Sardi Dan Ariel Tatum Dan itu udah gak sabar banget I'm so excited for it Nice Gokil ya Kalo ngobrol sama lo tuh emang waktu tiba-tiba Cepat sekali berlalu That was question number 32 So Thank you Thank you for Letting us Talk to you today Thank you And please tell Anya Happy anniversary for both of you Oh thank you Alright It's nice that you know Take care man I'm gonna go now Alright Bye 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 Terima kasih.